Subdit 1 di Tresnarkoba, Baris Krimpolri berhasil menangkap dua orang penjual ganja via media sosial di wilayah Jakarta Selatan. Kedua pelaku menggunakan modus yang tergolong baru dalam menjalankan bisnis haramnya. Mereka menjual ganja secara online lalui media Instagram dengan mengemas barang haram tersebut ke dalam aksesoris rokok. Pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan untuk mencari tahu dari mana asal ganja tersebut diperoleh oleh pelaku. Dari pengungkapan kasus ini, polisi berhasil mengamankan berbagai jenis aksesoris rokok dan ganja seberat 41 kg. Terhadap kedua pelaku dihancam pasal 114 dan 132 Undang-Undang nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Baris Krim ini mampu mengungkap bisnis ilegal perdagangan narkotika jenis ganja ini menggunakan cara-cara yang tidak lazim. Jadi dalam bisnisnya ganja ini sudah didesain, dimodifikasi secara khusus, lalu kemudian dikemas dalam sebuah kemasan aksesoris rokok. Jadi ini juga merupakan bagian temuan baru dan prestasi dari Baris Krim, khususnya jajaran direktoran narkotika. Karena sedemikian rapihnya modus operandi ini mampu tercium oleh jajaran direktoran narkotika. Tadi sudah dijelaskan yaitu dalam bentuk aksesoris. Aksesoris yang di dalamnya, aksesoris rokok, yang kemudian di situ ada paket-paket narkotika jenis ganja. Ada paket yang 300, 300 ribu maksudnya, kemudian paket yang 500 ribu, paket 750 ribu, dan paket 1 juta. Masing-masing berbeda dengan barang yang ada aksesoris yang ada di dalamnya termasuk besaran atau jumlah dari narkotika jenis ganja. Nah inilah paket-paket yang kemudian juga didistribusikan atau diedarkan melalui media sosial. Di Jakarta, Aulia Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!